Halo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya para subscriber dan para penonton setia imotovlog semoga kalian sehat selalu ya kemudian semoga kalian sehat bisa terlepas dari wabah penyakit penular virus corona atau covid-19 dan semoga kalian dimudahkan rejeki banyakin kuota buat nonton video imotovlog amin oke di rumah aja stay home itu kata pemerintah social distancing, physical distancing tapi bukan berarti kita gak bisa bikin sesuatu yang bikin amazing bikin orang lain itu bisa menambah wawasan ya jadi di video kali ini ini saya pegal kayak gini ya memberdiri yang gak keliatan memberikan informasi tentang salah satu teknologi yang mafixen yang bisa menyebabkan fuel farm kalian itu gak bunyi motor kalian mogok apa itu itu adalah engine cut off atau si eko punya fixen ya nah ini ini namanya engine cut off sebenarnya sih fungsinya sederhana sekali jadi ini sebagai pengganti kunci konfesional sebuah motor ya jadi gak perlu kunci kontak aja dengan tekan engine cut off ini motor mati tapi speedometer masih nyala speedometer lampu semuanya masih nyala walaupun engine cut off ini kita matikan nah jadi itu salah satu fungsinya yang kedua saat kita jatuh secara seperti ini ya kita jatuh ke sebelah kiri kita kan sulit ya walaupun bisa juga sih bisa sambil kayak gini kita bisa matikan kontak tapi kan posisi kalau jatuh kan kayak gini satu tangan kiri di setang kiri di setang kanan eh tangan kanan di setang kanan ini kan buat berusaha buat naikin motor sementara ditakutkan ditakutkan saat jatuh itu banyak kelistrikan-kelistrikan yang terganggu yang error kalau gak dimatikan kalau buat muter kontak kan sulit juga harus sambil ngangkat sambil matikan kontak kan sulit jadi teknologi ini bisa dipakai saat lagi jatuh sambil ngangkat motor sambil tekan gak perlu muter kontak gak perlu lepas tangan nah jadi itu ya meskipun defixion itu kan ada yang namanya sensor kemiringan jadi sebetulnya pas jatuh motor langsung mati tapi kan untuk mematikan kelistrikan yang lain ya ini fungsinya juga ini berguna sekali nah sekarang kita tekan kontak ini mati ya engine copnya mati fuel pump gak bunyi motor gak nyala lampu nyala lampu nyala lampu nyala nah kalian denger di belakang bawah ada yang tiktok tiktok itu kan ada tiga buah relay relaynya buat engine cut off ini ini ya atau saat kita tekan kopling masuk gigi bisa nyala yang ke tengah relay buat kipas radiator yang terakhir buat processor screennya yang sebelah kiri kalau kita lihat di depan kiri ini ini fungsinya buat ini jadi yang bunyi tiktok di sebelah sini bumbunyi saat ini on yang kita matikan kaya denger sedih kan nah ini on ini off shut off ini motor gak nyala ini karton semua nyala ya lampu nyala engine gak bisa dinyalain saat kita nyalakan motor bisa nyala nah kalian denger nah kalian denger jadi kenapa saya bilang fuel pump bisa gak bunyi motor bisa menggok ini kan engine cut off ini ada dua buah kabel punya saya warna merah dua-duanya yang satu strip putih kalau gak salah kalau putus salah satu bisa konserit karena langsung ke restan dan apa yang terjadi saat kalian tekan off kalian kontak fuel pump gak bunyi injektor gak bunyi itu mati total kelistrikan motor gak bisa nyala bukan kelistrikan yang masih total ya kelistrikan yang menuju fuel pump dan injektor gak nyala sama sekali jadi penggepian motor itu udah diputus nah jadi kalau kalian tengah jalan ini putus di dalam kalian gak cek ini dulu saya pikir kalian bakal lebih besar karena kalau dibawa ke bengkel bengkelnya yang jahil ingin cari untung apalagi di saat kondisi ekonomi yang kayak gini ya telah merebaknya bawa virus corona apa-apa aja dimanfaatin ya pasti itulah pasti yang kayaknya fuel pump ya mas mati pasti ganti kalian tau sendiri harga fuel pump berapa oh mas ini injektornya mati ini akhirnya mati oh ini katanya mantan kamu mati ya jadi untuk mencegah seperti itu lebih baik cek dulu ya makanya saya memberikan informasi tentang engine cutoff ini bagi siapa tau kalian ada yang pernah ngalamin yang rusak disini putus yang ganti yang lain yang gak jamu jadi semoga bermanfaat videonya jangan lupa like komen dan subscribe kalau ada yang ditanyain tanyain aja ya kali ini saya nonton bikin videonya gak sambil ngopi karena saya belum makan gak apa-apa ya nanti kita bikin video sambil ngopi lagi oke saya Ipoto Vlogus salam satu hobi salam satu delta selamat menikmati